Halo sahabat baptis, salam sehat. Perkenalkan nama saya Philadelphia Natasya Laurenti, saya adalah Ali Gisi di Rumah Sakit Baptis Kediri. Berdasarkan stafai status gisi Indonesia, tahun 2022 angka stunting masih mencapai 21,6% dan itu masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan protein hewani, protein abati, dan zat besi. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kurangnya gisi kronis, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan saat terbentuknya janin selama hamil sampai usia 2 tahun. Dampak stunting antara lain, perkembangan otak terhambat untuk kecerdasan, mudah sakit karena sistem imun yang tidak baik, dan beresiko menderita penyakit jantung, diabetes, terup, dan kanker. Ciri-ciri stunting yaitu yang pertama, perkembangan di bawah rata-rata, anak menjadi sering mudah sakit, pertumbuhan gigi terhambat, wajah terlihat lebih pucat, dan yang terakhir, kemampuan konsentrasi rendah. Mari cegah stunting dengan tingkatkan asupan protein hewani selama hamil dan menyusui, berikan bayi AC eksklusif, dan tingkatkan asupan protein saat anak mulai MPAC. Kenapa protein hewani? Karena mengandung asam amino esensial yang lengkap untuk mendukung perkembangan hormon pertumbuhan tulang dan kiki dan menurunkan resiko stunting 3,7%. Ayo cegah stunting dengan tingkatkan asupan protein hewani untuk mencapai bangsa yang sehat, kuat, dan hebat. Rumah Sakit Wabies Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat. Terima kasih telah menonton!